Banyak kan ya, orang berpikir dia tuh tau banget dia tuh mau apa, sampai akhirnya dia ketemu satu dua kejadian yang membuat dia berpikir ulang tentang hal-hal yang dia percaya. Termasuk aku sendiri. Jadi selama ini ya, kemarin-kemarin tuh aku pikir aku udah tau nih aku siapa, terus aku maunya apa gitu. Tapi ternyata sesat berpikirku itu juga yang untungnya nih membawaku jadi membaca buku Menjadi yang ditulis sama Afutami, yang ini nih. Dan buku ini juga yang akhirnya memvalidasi bahwa ternyata aku masih dalam proses mengenal diriku yang sesungguhnya. Oh iya, ini bukunya aku pinjem dari Hestia Istiviani ya, pembaca buku Duta Baca Jakarta 2023. Jadi thank you Hesti untuk bukunya. Nah sebelum bahas lebih lanjut, seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngebahas topik-topik seputar buku dan juga hal-hal yang aku suka lainnya ya. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, pokoknya jangan lupa subscribe channel Youtube Potluck Podcast, terus follow juga di Instagram, at Potluck Podcast. Nah buku Menjadi ini, kalau di bagian depannya ditulis, ini bukunya tentang seni membangun kesadaran tentang diri dan sekitar. Jadi Afu memang menulis buku ini tuh karena dia pengen mengajak kita untuk berpikir kritis tentang diri kita, supaya kita bisa menemukan identitas kita. Dan ketika kita udah sadar nih tentang identitas kita, kita tuh jadi kayak apa ya, bisa berkontribusi lebih gitu ya untuk sekitar. Kalau di bagian belakangnya, ini aku bacain dulu ya. Jadi gini, Kemampuan berpikir adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan, yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri, kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat menjadi, Afu Tami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilasi dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Di akhir, menjadi juga menawarkan opsi konkret untuk mengejauhantahkan kemampuan berpikir tersebut ke dalam aksi dan kontribusi nyata. Harapannya, buku ini bisa menjadi teman dalam berproses dan penemuan-penemuan internal yang memerdekakan diri, serta membantu membangun hubungan lebih sehat dengan sekitar. Tadi kan aku bilang, aku menemukan buku ini secara nggak sengaja ya, karena sesat berpikirku. Tapi, di bagian epilognya ini, waktu Afu nunjukin gitu ya ke teman-temannya tentang buku ini, teman-temannya tuh pada nanya, sebenarnya ini bukunya ditujukan buat siapa sih? Nah, menurut Afu, ada tiga jenis pembaca nih yang dia tunjukkan. Jadi yang pertama, mereka yang untuk alasan apapun merasa I know something worth reading. Jadi bisa jadi pembaca yang ngikutin perjalanan dan pemikiran dia di media sosial, terus mungkin dengerin salah satu podcast yang ngundang dia, atau ya pelanggan yang nyasar ke kanal YouTube, Frame and Sentences. Yang kedua, mereka yang tidak pernah dengar namaku, tapi tertarik karena apa yang dijanjikan di buku ini tuh tentang berpikir kritis. Kemudian yang terakhir, mereka yang sesungguhnya tidak perlu buku ini, karena udah jauh banyak membaca gitu ya, dan mempraktikan berpikir kritis dalam keseharian. Kalau aku sendiri, ya tentu saja masuk kategori yang pertama ya, karena aku tahu Afu dan juga movementnya lewat media sosial, tapi sebenarnya belum tahu-tahu banget tentang buku ini, cuman karena memang aku tuh sekarang lagi eksplorasi genre memoir, jadi aku tahu ini bukunya memang kayak setengah memoir juga gitu ya, campur-campur sih, cuman aku tahu ini tuh semi-semi memoir, jadi penasaran, dan akhirnya minjem dari Hestia. Sebenarnya aku udah baca buku ini, tapi kayaknya satu buku ini tuh nggak akan bisa dibahas di dalam satu video ya, karena memang cakupannya tuh luas banget. Jadi yang aku mau bahas di video ini lebih ke bagian pertamanya, ini tuh yang tentang proses pendewasaan seseorang. Nah, sisa pembahasannya, nanti sisanya akan aku bahas di video terpisah ya, setelah kayaknya aku harus baca ulang dulu bukunya, jadi setelah aku nanti lebih paham lagi. Jadi di bagian awal buku ini, memang Afu tuh mengajak kita untuk mencari tahu kembali gitu ya, diri kita itu siapa. Supaya setelah itu memang ketika kita sudah mengenal diri kita, kita tuh dapat membantu orang lain juga. Dan ya sebelum kita bantu orang lain, udah pasti kita harus bantuin diri kita sendiri dulu dong. Dan untuk kita bisa bantu diri kita sendiri, tentu saja kita harus tahu kita ini siapa, terus masalah yang kita hadapi itu apa. Nah, dalam proses pengenalan diri, kemudian juga dalam proses pendewasaan diri, ternyata ada yang namanya 5 fase pendewasaan seseorang. Ini Afu tulisin di dalam buku ini, tapi teorinya ini sebenarnya bukan dia yang bikin ya, jadi dia ini mengambil teori yang diperkenalkan oleh Robert Keegan, dia ini seorang profesor dari Harvard University, yang memang dia tuh sudah meneliti tentang adult learning dan professional development selama lebih dari 30 tahun. Pas baca bagian ini baru ngeh gitu ya, ternyata selama ini aku tuh masih berada di fase 3 mostly ya. Kadang-kadang ke fase 4, tapi kalau sampai ke fase 5 ternyata belum gitu ya. Jadi ini aku jelasin satu-satu ya, fase per fase. Fase yang pertama ini namanya impulsive mind, kalau ini sih sebenarnya fase bayi dan balita sih ya. Jadi ini di mana kita tuh sebagai manusia, ya memang bereaksi terhadap respons yang kita terima terhadap tubuh kita. Jadi misalnya nih, kita lapar, ya maka kita minta makan. Terus misalnya kita sedih ya, kita nangis gitu ya. Kalau bayi ya cuma bisa nangis gitu kan. Pokoknya yang kayak gitu-gitulah. Fase kedua ini namanya imperial mind. Kalau ini sebenarnya fase masa kanak-kanak sampai masa remaja ya, dia bilangnya adolescence. Nah di fase ini sebenarnya tuh fase di mana kita tuh egois banget dan pokoknya mimimi-mimi banget deh. Jadi kita tuh mau nurutin atau mau melakukan sesuatu selama hal tersebut tuh menguntungkan buat kita. Pokoknya what's in it for me? Misalnya dalam sebuah proyek atau lagi meeting, bosmu punya ide, punya pendapat, dan kamu nurutin setuju dengan pendapat dia. Bukan karena kamu sebenarnya setuju dengan apa yang dia katakan. Tapi sebenarnya karena kalau misalnya kamu setujuin pendapat dia, kamu bisa cari muka ke dia, terus bisa nanti akan gampang naik jabatan atau mungkin akan cepat naik gaji. Misalnya kayak gitu. Faktanya ternyata 6% orang dewasa masih terjebak di fase ini. Fase yang ketiga ini namanya socialized mind. Kalau di fase ini kita tuh lagi aware-awarenya dengan apa pendapat orang tentang kita, dan kita tuh bisa gampang kepengaruh gitu ya dengan pemikiran orang lain. Terus juga kita sering mencari validasi tentang apa yang kita pikirkan dari persetujuan orang lain yang kemudian akhirnya kita baru pede gitu. Itu baru menjadi identitas kita. Nah, aku sendiri masih mostly ya terjebak di fase ini karena jujur aja aku memang aware banget gitu ya dengan pendapat orang tentang apa yang aku lakukan. Atau lebih tepatnya sebenarnya kayak di pikiranku tuh ketika aku mau melakukan sesuatu, otakku kayak udah mikir ini nanti orang akan ngomong apa ya tentang ini, tentang ini, tentang ini yang sebenarnya belum tentu akan kejadian juga dan ada yang kejadian mungkin ya tapi sebenarnya lebih banyak yang enggak gitu kan. Jadi kayak apa ya ketika mengetahui hal itu sebagai editoria filosofi teras ya aku merasa sedih karena di filosofi teras kan kita diajarin yang namanya dikotomi kendali ya tapi ternyata aku belum bisa mempraktikannya secara benar-benar gitu dalam keseharian. Tapi jangan sedih karena faktanya juga ada 58% orang dewasa terjebak di fase ini. Jadi kalau kamu juga merasa kamu masih di fase ini jangan sedih pokoknya jangan kecil hati gitu ya kamu enggak spesial banyak temannya tapi ya jangan sampai lama-lama juga gitu ya berada di fase ini. Yang keempat self-authoring mind. Nah kalau di sini seseorang tuh sudah bisa secara objektif ya mengevaluasi situasi kondisi belief value pokoknya apapun pendapat orang lain atau orang-orang di sekitarnya dia untuk kemudian dia saring dan dia akhirnya membentuk value dan belief dia sendiri gitu. Jadi dia bisa mengambil yang menurut dia benar dari orang lain kemudian itu menjadi belief dia. Jadi kalau di fase ini bedanya sama fase 3 ya pendapat orang lain tuh udah enggak ngaruh gitu dia udah enggak mencari lagi validasi dari orang lain. Nah konon katanya ada 35% orang dewasa yang berada di fase ini. Fase yang kelima ini the ultimate lah ya kalau ini namanya self-transforming mind. Kalau di fase ini seseorang tuh enggak cuma mempertanyakan tentang situasi kondisi belief value dari orang-orang lain atau orang-orang di sekitar dia tapi dia juga secara apa ya from time to time tuh mempertanyakan value dan belief yang dia miliki sendiri saat itu. Jadi sebenarnya identitasnya dia itu fluid bisa berubah kapanpun karena dia constantly mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Kalau dia ngerasa pendapat dia atau belief dia ada yang salah ya maka dia akan memperbaiki dia akan merevisi gitu ya. Jadi dia tuh enggak akan ngerasa saklek selamanya kalau pendapatnya dia itu tuh akan terus-terusan benar selalu ada ruang untuk improvement. Nah, konon katanya nih cuma 1% nih orang dewasa yang berada di fase ini. Di sebuah blog di substack.com aku menemukan penjelasan yang lebih detail nih ya tentang kelima fase ini jadi nanti kalau kamu pengen mempelajari lebih lanjut nanti akan aku taruh linknya di deskripsi video ini. Nah, waktu aku tahu gitu ya ternyata aku masih mostly berada di fase 3 sebenarnya ya kayak yang tadi aku bilang ya cukup sedih juga sih karena terlepas dari aku udah banyak baca buku atau menyerap informasi terus juga ngobrol dengan orang-orang yang ya lumayan banyak gitu ya tapi ternyata belum bisa beranjak penuh gitu dari fase ini. Tapi ya sebenarnya sih kalau dari pemahamanku juga sebenarnya kelima fase ini tuh enggak linear jadi kalau misalnya nih saat ini kita merasa kayaknya mostly lagi berada di fase 3 deh tapi bukan berarti di setiap sisi kehidupan kita tuh akan mengambil keputusan berdasarkan kita tuh lagi ada di fase 3 karena bisa aja kita ngambil keputusan kita lagi di fase 2 4 atau mungkin bahkan 5 juga bisa gitu ya soalnya kan ya dalam kehidupan ini kita menjalankan banyak peran ya misalnya aja nih di dalam keluarga ternyata kita lebih banyak berada di fase 4 karena mungkin kita breadwinner dan harus banyak mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh bagi orang banyak atau mungkin ketika misalnya lagi di kantor atau di masyarakat ya di komunitas gitu ya ternyata kita lebih berada di fase 2 atau 3 karena mungkin kita ya masih gak pede dengan apa yang kita lakukan atau ya alasan-alasan lain lah gitu dan juga ya apa ya sebagai manusia gitu ya gak mungkin kan kita gak pernah atau gak pengen egois misalnya aja nih kamu berada di bagian keuangan atau accounting ya yang setauku nih kalau misalnya akhir tahun biasanya tuh lagi ribet-ribetnya karena harus pembukuan akhir tahun tapi ternyata kamu memutuskan untuk cuti sebulan untuk pergi sama keluarga dan akhirnya kerjaanmu dilimpahkan ke teman kerja yang bikin dia jadinya kerepotan sebenarnya kan itu egois ya tapi kan dibalik itu juga ada mungkin ada alasan lain misalnya ya kamu udah ternyata kerja setahun gak cuti-cuti nih jadi kesempatanmu cuma kali ini doang atau ya mungkin ada alasan-alasan lainnya juga aku sendiri juga dulu pernah egois banget ya ini dalam hal membaca buku jadi dulu ya aku membaca buku memang untuk kesenangan diriku sendiri aja gitu karena emang suka baca buku gak peduli untuk bagiin gak peduli untuk melakukan apapun lah dari apa yang kubaca kan dulu ada istilahnya apa ya ignorance is bliss kedamaian yang semu jadi aku ignoran banget gak peduli dengan pembaca lain gak peduli juga dengan ekosistem buku dan bahkan dulu ada masanya aku tuh jarang banget baca buku karya penulis Indonesia kemudian akhirnya bikin main mata dan itu jadi membukakan mataku ya karena aku kan akhirnya ada ngobrol-ngobrol dengan penulis Indonesia terus dari situ aku baru tau oh my god ternyata aku jarang baca buku karya penulis Indonesia akhirnya aku banyak baca buku karya penulis Indonesia kemudian juga kenalan dengan orang-orang di industri buku aku jadi tau ekosistemnya seperti apa kemudian juga jadi banyak kenalan dengan banyak pembaca dan setelah itu apa ya ketika udah lebih banyak tau tuh kayak jadi ada keinginan untuk berbuat lebih atau berkontribusi lebih gitu ya terhadap ekosistemnya istilahnya apa ya ya kayak tadi ya matanya udah terbuka itu tuh kayak gak bisa untuk pura-pura gak ngeliat lagi kalau dulu kan emang ya bener-bener tutup mata aja gitu tapi ya apa ya dalam menjalankan main mata juga ya aku masih banyak mengalami sesat berpikir gitu ya kemudian khususnya sih hal-hal yang ada di fase 3 itu tadi dan itu membuat aku jadi mempertanyakan ulang gitu ya kemudian jadi mencoba untuk mengenali kembali kayak gue tuh maunya apa sih jadi ya memang fase-fase pendewasaan itu akan terus dialami kayaknya ya selama kita hidup makanya kalau misalnya saat ini kamu juga lagi merasa bingung gitu ya dengan diri kamu sendiri dan ya gak tau maunya apa sebenarnya itu wajar kok soalnya memang siapa diri kita itu tuh gak akan pernah definite sih ketika nih kita misalnya udah tau banget nih kita siapa dan kita mau apa kayak yang tadi aku bilang ya pasti ada aja satu dua titik dalam kehidupan yang membuat kita tuh jadi membelokkan perspektif kita sendiri dan bikin kita bertanya lagi gue mau apa sih boy gitu nah jadi kalau misalnya kamu saat ini lagi bingung ya dengan diri kamu sendiri atau mungkin kamu lagi bingung nih kira-kira bisa berkontribusi apa sih buat orang-orang di sekitarmu atau buat isu-isu yang kamu peduli gitu ya menurutku sih kamu bisa baca buku menjadi ini karena ini akan sangat bermanfaat gak cuman yang muda-muda tapi juga menurutku dari segala usia ya cocok untuk membaca buku ini kalau misalnya kamu tertarik dengan bukunya nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video ini oke sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa ya subscribe channel youtube potluck podcast kolektif terus follow juga di instagram at potluck podcast sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati